Kembali di Corporate Action Pemirsa, PT AKR Corporindo TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1994. Rekan saya, Rolando Samboaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Ando silakan. Ya baik Cakri dan Pemirsa, saham PT AKR Corporindo TBK telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali listing di BEI sejak 26 tahun lalu. Nah kita simak bersama datanya. Ya PT AKR Corporindo TBK ini dengan kode emiten AKRA ini melakukan pencatatan perdana di 3 Oktober 1994 lalu di papan utama dengan bidang usaha distribusi bahan kimia di sektor trade, services and investment, di subsektor wholesale. Dan Pemirsa kita akan saksikan bersama ini siapa saja pemegang saham dari AKRA ini. Nah kita saksikan untuk yang berwarna merah ini sebesar 59,6% atau 2,39 miliar saham dikuasai oleh PT Arta Kencana Raya Tamah. Dan selanjutnya oleh masyarakat sebesar 1,55 miliar saham atau 38,72%. Dan ada juga saham treasury sebesar 67,26 juta atau sebesar 1,68%. Dan selanjutnya bersama kita akan simak seperti apa pergerakan nilai saham AKRA. Nah kita lihat pada awal tahun ya di Januari ini berada di level 3.540 dan ketika pandemi COVID-19 masuk di Indonesia langsung anjlok ke 1.700 dan kemudian terus meningkat nih Pemirsa hingga pada Agustus kita saksikan ini berada di level 3.060. Namun pada September kita lihat bersama juga ini kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 3.060 turun ke 2.530. Dan pada perdagangan kemarin pada 11 November kita lihat sudah berada atau meningkat lagi ya naik di saat ini di level 2.860. Ya baik demikian Cakri dan Pemirsa yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Cakri. Baik terima kasih Anu untuk informasinya terkait seperti apa pergerakan dari saham AKRA. Kembali ke narasumber saya Bang Alfred. Bang Alfred tadi kalau kita lihat di Maret kontan ya seluruhnya anjlok 1.700 tapi selama 26 tahun sudah melantai di BI. Apakah ini harga terendah kalau kita lihat juga karena faktor pandemi yang harga terendah saham yang dicapai AKRA atau seperti apa? Dan ada tren menguat juga begitu. Apakah sentimen positif apa yang sebenarnya mempengaruhi pergerakan saham AKRA ini? Ya kalau bicara masalah harga terendah kita lihat memang belum ya. Kita melihat bahwa harga historis terendah itu di case 2008. Jadi kalau sekarang lebih bilang harga terendah enggak ya. Karena harga terendah ada di case krisis Sobrano Gate di 2008. Kalau bicara prospek tadi bahwa ini termasuk saham yang masih ada laggingnya ya. Jadi kalau kita lihat year to date koreksi harga sahamnya masih di minus 28%. Sementara kalau kita lihat dari sisi performa di Nineman 2020 ini bottom line-nya bisa tumbuh cukup bagus, tinggi. Bahkan di angka 17-18%. Bahkan kita juga meyakini sampai di full year 2020 juga akan mencatatkan pertumbuhan laba kalau melihat performa di kuartal ketiga. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika fundamentalnya semakin bagus atau EPS-nya tumbuh sementara harga sahamnya turun maka valuasinya akan semakin murah. Sehingga kalau kita lihat dari sisi prospek ini saham yang masih lagging ya artinya ruang upsetnya masih cukup besar. Dan tadi bahwa potensi upsetnya memang didorong oleh faktor fundamental mereka yang mereka capai sampai di Nineman 2020. Oke. Kalau dari sejumlah analis ini sebenarnya merekomendasikan untuk beli terhadap Akra, Bang Alfred sendiri seperti apa melihatnya? Dan untuk tutup tahun ini kira-kira berapa kisaran dari harga saham Akra sendiri? Ya kalau untuk PI sektor distribusi itu di level 15-18 kali. Sementara kalau kita lihat Akra di harga Rp2.800 masih sekitar 13 kali. Kita punya proyeksi harusnya sudah bisa bermain di level 15-18 kali. Ketika bermain di level 15 kali untuk PI seharusnya harga saham Akra itu ada di harga Rp3.300. Jadi kalau kita lihat ini potensi upset yang masih cukup besar pada level saat ini Rp2.800. Jadi kita punya target sampai dalam ke depan itu di Rp3.300 atau merefleksikan PI kurang lebih sekitar 15 kali yang relatif PI yang masih cukup murah untuk perusahaan distribusi. Apalagi mereka punya isu kuat dari sisi neraca keuangan yang masih cukup solid. Hutang yang cukup sangat rendah sehingga relatif resikonya sangat minim sekali dari sisi balance sheet mereka. Oke jadi masih tetap juga rekomendasi beli untuk Akra ke depan? Iya betul. Oke baik terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.